Intro Selamat datang di channel Jendela Sains Channelnya buat kalian yang ingin memahami pelajaran matematika, fisika, dan kimia SMA Di video ini kita akan membahas momentum dan impuls part yang ketujuh Yaitu tentang contoh soal dari ayunan balistik dan variasi tumbukan Simak terus video ini sampai akhir Mungkin kalian bertanya apa itu ayunan balistik ya Jadi disini saya akan jelaskan ayunan balistik langsung dengan contoh soal Sebuah balok kayu bermasa 980 gram tergantung vertikal pada seutas tali sepanjang 1,6 meter Seperti gambar di samping Jadi ini ya yang kotak warna biru ini Sebuah peluru bermasa 20 gram ditembakkan pada balok dan bersarang di dalam balok Sehingga peluru dan balok bergerak naik hingga menyimpang 60 derajat dari posisi semula Tentukan kecepatan peluru sesaat sebelum menumbuk balok Nah jadi disini kalau kalian lihat ceritanya gini Awalnya balok ini kan tergantung vertikal pada seutas tali yang panjangnya 1,6 meter Balok yang warna biru ini Awalnya kan pasti balok diam gitu ya Kemudian ada peluru bermasa 20 gram ditembakkan pada balok Tembakkan peluru ini kemudian bersarang Bersarang itu kan berarti nanjap di dalamnya balok Ya sehingga peluru dan balok ini bergerak bersama-sama Bergerak naik, mengayun Hingga menyimpang 60 derajat dari posisi semula Setelah menyimpang 60 derajat dia turun lagi membentuk ayunan Nah ayunan ini disebut ayunan balistik Jadi ceritanya disini balok ini mengayun karena ditembak oleh peluru Oke Nah kalau kita teliti lagi disini ada 2 keadaan Keadaan pertama adalah proses tumbukan Tumbukan antara peluru dengan balok Dan disini karena peluru bersarang dalam balok Artinya tumbukannya tidak lenting sama sekali karena mereka bersatu Oke Mereka bersatu kan bergerak nih Punya kecepatan V aksen V aksen kemudian dia mengayun ke kanan Sampai dia menyimpang 60 derajat dari posisi semula Setelah 60 derajat apa yang terjadi? Turun lagi kan? Artinya 60 derajat ini Balok dan peluru ini berada pada ketinggian maksimumnya Berarti proses mulai dari selesainya tumbukan sampai balok dan peluru ini mencapai ketinggian maksimum Itu kita pakai hukum kekekalan energi mekanik Jadi 2 proses ya Proses pertama adalah tumbukan kita pakai hukum kekekalan momentum Proses kedua adalah kita pakai hukum kekekalan energi mekanik Oke Kita mulai dari proses yang pertama ya Hukum kekekalan momentum HKM Berarti kan peluru sama balok nih Tumbukannya nggak lenteng sama sekali Berarti MP dikali VP P itu peluru, B itu balok ya Plus MB dikali VP Sama dengan Berarti kan MP plus MB Dikali V aksen V aksen itu adalah kecepatan mereka berdua sesaat setelah tumbukan Jadi MP-nya masa peluru 20 gram Kita langsung jadikan kilogram ya 0,02 VP-nya nggak tahu justru itu yang dicari VP Plus masanya balok 980 Kita jadikan kilogram berarti 0,98 Dikali VB VB-nya berarti kecepatan balok awal ya Awalnya balok cuma tergantung vertikal Berarti 0 Sama dengan MP plus MB 0,02 Ditambah 0,98 Dikali V aksen V aksennya ini Juga nggak tahu Ya Jadi disini 0,02 VP Plus 0 Nggak usah ya Langsung 0,02 Tambah 0,98 Itu 1 1 V aksennya Sudah V aksen Nah dari HKM Kita hanya bisa bikin persamaan 0,02 VP Sama dengan V aksen Berarti sampai sini Kita sekarang ke Proses yang kedua Peristiwa yang kedua Yaitu kita pakai HK EM Nah disini 1,2 dimana 1 itu waktu disini Waktu balok Dan peluru ini mulai bergerak Dan 2 itu Waktu di atas ini Oke Jadi disini EK1 Plus EP1 Sama dengan EK2 Plus EP2 EK1 Berarti V1 itu ya V aksen Kan kecepatan Sesaat setelah Tumbukan Berarti setengah MV1 nya Langsung kita ganti Dengan V aksen Quadrat Plus EP1 EP1 ini Kita anggap Ini acuan ya Jadi acuannya yang ini Nah seperti ini Berarti Dia berada Pada acuan Atau gak punya ketinggian Berarti EP1 nya ini 0 Sama dengan EK2 Itu Di atas ya Waktu di atas Ini kan mengayun Naik ke atas Terus turun lagi Berarti waktu di atas Atau ketinggian maksimum Dia kan pada saat Mau berbalik arah Berarti kecepatannya 0 Ya berarti EK2 nya 0 Plus EP2 EP2 kan berarti M G H2 H2 itu berapa H2 kan berarti Ketinggiannya ini Dari sini ke sini Itu berapa Nah gimana cara nyarinya Inilah gunanya Menyimpang 60 derajat Ya kita pakai Prinsip trigonometri 60 derajat kan Penyimpangannya Ini 60 derajat Kita buat Garis bantu Ya garis bantu Seperti ini Nah Berartikan Ini kan panjangnya Tali 1,6 meter Menyimpang ke sini Berarti panjangnya Dari sini ke sini Ini juga 1,6 meter Oke Kita tulis 1,6 Di sini Terus gini Ini kan siku-siku Kita mau mencari H2 ini berapa Kita fokus Ke segitiga ini ya Segitiga yang ini ya Kalian fokus Ke segitiga ini Ini miringnya 1,6 Depannya Enggak penting Yang penting Itu sampingnya Kalau dari sini ke sini 1,6 Dan ini ketinggiannya H2 Maka jarak dari titik ini Ke sini Itu selisihnya Berarti kan 1,6 Min H2 Itu sisi sampingnya Di sini ada samping Ada miring Berarti kalau ada samping Dan miring Kita pakai cos Jadi cos 60 derajat Sama dengan Samping 1,6 Min H2 Per miring 1,6 Cos 60 derajat Itu setengah Setengah sama dengan 1,6 Min H2 Per 1,6 Coret Coret ya Jadi 0,8 Jadi kita kali silang 1,6 Min H2 Sama dengan 0,8 Jadi H2 Ya 1,6 Dikurangi 0,8 0,8 meter juga Oke Kita kembali ke HKEM Jadi di sini M bisa kita coret ya Jadi tinggal Setengah V aksen Kuadrat Sama dengan GH2 G10 H2 0,8 Berarti V aksen kuadrat Sama dengan 10 kali 0,8 8 Langsung setengahnya Pindah ke kanan Kali 2 16 Jadi V aksen Sama dengan 4 meter Per sekon V aksen 4 meter Per sekon Kita kembali ke HKEM Persamaan yang tadi Untuk nyari VP Jadi kita lanjutkan di sini 0,02 VP Sama dengan 4 Berarti VP Sama dengan 4 Dibagi 0,02 Kalau 4 Dibagi 2 Kan 2 ya Karena ini 0,02 Berarti Kali 100 200 Satuannya meter Per sekon Berarti kita dapatkan Kecepatan peluru Sesaat sebelum menumbuk Balok adalah 200 meter Per sekon Kita ke contoh soal berikutnya Sebutir peluru Bermasa 5 gram Ditembakkan dengan Kecepatan 80 meter Per sekon Pada balok kayu Yang terletak Pada ujung gedung Setinggi 25 meter Seperti gambar Di samping Ini baloknya ya Ini pelurunya Jika Masa balok kayu 0,035 kilogram Dan peluru Bersarang Dalam balok kayu Tentukan Kecepatan Dan jarak Horizontal Balok dan peluru Saat jatuh ke tanah Jadi ini soalnya Sudah bukan merupakan Ayunan balistik ya Karena gak ada tali Gak ada ayunannya lagi Tapi prinsip yang dipakai Masih sama Ceritanya masih sama Peluru ditembakkan ke balok Peluru bersarang pada balok Baloknya bergerak Cuman sekarang Setelah baloknya bergerak Balok ini jatuh Dari ketinggian 2 miliometer Yang ditanya pada saat Balok ini nyampe tanah Jarak horizontalnya berapa X nya ini berapa Dan V nya ini berapa Oke Jadi disini Ada dua proses juga Proses pertama adalah Tumbukan Peluru menumbuk balok Sampai mereka berdua ini bergerak Setelah mereka berdua ini bergerak Ya sudah Jadi sama seperti Prinsipnya gerak parabola Dia jatuh ke bawah Kecepatannya berapa X nya berapa Kita mulai dari Tumbukan Kita pakai HKM Dan karena peluru ini Bersarang dalam balok Maka Tumbukannya tidak lenting sama sekali Jadi disini Kita mulai HKM ya Berarti MP MP VP Plus MB VB Sama dengan MP Plus MB Dikali V aksen MP Masa peluru 5 gram ya Kita jadikan kilogram 0,005 Dikali VP Kali 80 Plus MB Masa balok 0,035 Disitu balok awalnya Diam ya Karena kan dia di ujung Balok ini baru bergerak Setelah dia ditembak oleh peluru Jadi kali 0 ini ya Sama dengan MP nya 0,005 Ditambah MP nya 0,035 Dikali V aksen 0,005 Kali 80 Itu 0,4 Plus 0 Jadi langsung aja Sama dengan 0,005 Ditambah 0,035 Itu 0,04 V aksen Berarti V aksennya 0,4 Bagi 0,04 Itu 10 Meter Per sekon Oke V aksen ini berarti Kecepatan balok dan peluru Pada saat dia mulai bergerak Mulai jatuh Atau mulai terlepas Dari ujung gedung ini Nah disini kita disuruh mencari Kecepatan saat jatuh di tanah Kecepatan waktu disini Ya Karena disini ada perbedaan Ketinggian Ya kita pakai hukum Kekekalan energi Kondisi 1 itu yang atas Kondisi 2 itu yang di bawah Waktu di tanah Jadi 1 di atas gedung 2 di tanah Jadi kita pakai HK EM EK1 Plus EP1 Sama dengan EK2 Plus EP2 EK1 di atas Bukan 0 ya Dia punya kecepatan awal Yaitu V aksen Yang 10 meter per sekon itu Jadi disini setengah MV1 nya langsung kita ganti Pakai V aksen Kuadrat Plus EP1 Juga ada M G H1 nya yang 25 meter itu ya Jadi tulis H1 dulu Sama dengan EK2 Sama dengan EK2 Waktu di bawah Berarti setengah M V2 kuadrat Ya V2 ini dicari berapa Plus EP2 Di tanah kan Berarti 0 Oke M bisa dicoret Jadi setengah Dikali V aksen kuadrat V aksen nya 10 Kuadrat berarti 100 Plus G itu 10 H1 25 Sama dengan Setengah V2 kuadrat 2 dan 100 Coret berarti 50 50 tambah 250 Langsung aja Berarti 300 Sama dengan Setengah V2 kuadrat Kita lanjutkan ke sini Berarti V2 kuadrat Sama dengan 2 kali 300 600 Atau V2 nya ya Tinggal di akar ya Akar 600 itu 600 6 kali 100 ya 100 keluar Berarti 10 Akar 6 Satuannya Meter per sekon Artinya kita dapatkan Kecepatan Balok dan peluru Saat jatuh di tanah Adalah 10 akar 6 Meter per sekon Sekarang kita cari Jarak horisontalnya Nah Jarak horisontal itu kan X X itu kan V kali T Tapi V secara horisontal Nah disini Ceritanya kan gerak parabola Dari sini ke sini V aksen itu Aranya horisontal Jadi V aksen itu Anggapannya disini Ini V aksen V aksen itu Sama dengan V 0 nya Gerak parabola Atau V 0 X Bisa kita sebut V 0 X Sama dengan 10 meter per sekon Terus V 0 Y nya berapa Pada kondisi awal Benda ini hanya bergerak Secara Horisontal Jadi V 0 Y nya Sama dengan 0 Ya Dia baru bergerak secara vertikal Ketika dipengaruhi oleh Gravitasi Paham ya Jadi V 0 Y nya disini 0 Nah Kita akan cari X X itu kan V 0 X kali T Kalau digerak parabola T nya berapa Kita cari dulu Dari Y Kita pakai rumus yang Y sama dengan Y 0 Plus V 0 Y T Min setengah G T kuadrat T kita cari dari sini Karena disini Diketahui Y 0 nya Ketinggiannya Y nya berapa Tadi kan sampai tanah Berarti Y nya 0 Y 0 nya 25 Jangan kebalik ya Y itu ketinggian akhir Berarti waktu di tanah 0 Y 0 itu Ketinggian awal Ketinggian mula-mula Ketinggiannya gedung 25 T itu apa Waktu yang dibutuhkan Dari atas gedung Sampai ke tanah Ya Jadi disini Plus V 0 Y nya 0 ya Bukan 10 ya 10 itu V 0 X Jadi 0 Dikali T Min setengah Dikali G 10 Dikali T kuadrat Oke 2 dan 10 Dicoret 5 Min 5 T kuadrat Pindah ke kiri Berarti jadi 5 T kuadrat Sama dengan 25 Berarti Coret Coret 5 T kuadrat sama dengan 5 Berarti T sama dengan Akar 5 Sekon T tau Kita cari X sekarang Jarak horizontalnya X kan V X kali T Tapi karena gerak para bola itu Sumbu X nya itu GLB Ya sudah V X sama dengan V 0 X Atau V 0 X Dikali T Berarti sama dengan 10 Dikali akar 5 Ya sudah 10 akar 5 X nya 10 akar 5 Meter Jadi kita dapatkan Jarak horizontal Balok dan peluru Saat jatuh di tanah Jika diukur dari dasarnya gedung Itu adalah 10 akar 5 Meter Kita ke contoh soal berikutnya Sebuah balok Bermasa 960 gram Terletak di atas Bidang datar licin Seperti gambar di samping Sebuah peluru Dengan masa 40 gram Ditembakkan Dengan kecepatan 100 meter per sekon Dan menancap pada balok Hingga keduanya bergerak Setelah melewati Bidang datar Balok bergerak Menaiki bidang miring kasar Dengan kemiringan 37 derajat Dan koefisien Gesek kinetis 0,25 Tentukan Jarak maksimum Yang ditempuh oleh balok Diukur dari dasar Bidang miring Nah disini ceritanya sama Awalnya peluru menubuk balok Setelah menubuk balok Peluru menancap pada balok Dan keduanya bergerak Pada bidang datar licin Kemudian Setelah dia Sampai di dasar bidang miring Dia menaiki Menaiki sampai Atas Tentukan jarak maksimum Yang ditempuh balok Diukur dari dasar Bidang miring Jadi katakanlah Misalkan peluru menancap Kesini menancap Terus dia gerak Gerak Kemudian naik Bidang miring Kemudian misalkan Naiknya sampai sini Nah jarak ini berapa S ini berapa Yang miring ini Sisi miringnya segitiga ini Oke Disini ada dua proses berarti Yang pertama adalah Tumbukan Untuk mencari Kecepatan awal Balok dan peluru ini Kemudian kita pakai Prinsip usaha dan energi Kita pakai W sama dengan delta EM Nggak boleh pakai HKEM Karena disini ada Gaya non konservatif Ada gaya luar Yaitu gaya gesek Karena diketahui Koefisien gesek kinetis 0,25 Oke Yang pertama kita cari Pakai HKM Sama Pakai tumbukan Yang nggak lenting Sama sekali Berarti MP VB Plus MB VB Sama dengan MP Plus MB Dikali V aksen Masanya peluru 40 gram Berarti 0,04 Dikali VP 100 Ditambah Masa balok 960 Berarti 0,96 Disini balok Nggak ada keterangan apa-apa Berarti dianggap diam Kali 0 Sama dengan 0,04 Ditambah 0,96 Dikali V aksen 0,04 Kali 100 Itu 4 Plus 0 Jadi langsung aja Sama dengan 0,04 Plus 0,96 Itu 1 V aksen Ya sudah Kita langsung dapatkan V aksen Sama dengan 4 meter Per sekon Oke Nah sebelum kita Ke W Sama dengan Delta I M Kita harus cari dulu Berapa FK Berapa gaya geseknya ini Kita gambar dulu Gaya-gaya yang bekerja Pada benda Nah disini Mulai mengalami Gaya gesek itu kan Waktu di dasar Bidang miring Jadi kita gambarnya disini Jangan waktu di bidang datar Karena bidang datar ini Masih licin Ya kita gambarnya disini Jadi disini Ada W Ada W Terus disini Ada normal Lalu Karena geraknya Ke kanan atas Geraknya kesini Berarti Gaya geseknya Arahnya kesini Ini F K Kemudian W Kita urai ya Yang kesini Masih ingat Ini W kos 37 derajat ya Yang kesini Berarti W sin W sin 37 derajat Oke Sumbu X nya Seperti ini Sumbu Y nya Seperti ini Ya Sebelum cari FK Ingat kita cari Normal dulu Dari Sigma F Y Sama dengan 0 Sigma F Y berarti Gaya-gaya yang ke atas Berarti normal Dikurangi Gaya-gaya yang ke bawah Berarti yang ke arah Y negatif Atau W Kos 37 derajat Sama dengan 0 Berarti normal Sama dengan W kos 37 ya Disitu W nya W apa? Ya W nya Dua-duanya Karena disini Peluru kan sudah Menancap di dalam balok Tadi masanya kan 960 tambah 40 Itu 1000 Atau 1 kilo Ya masanya mereka berdua 1 kilo Kalau 1 kilo Berarti 10 Newton ya 10 Kali kos 37 Itu 4 per 5 Coret Coret 2 Berarti sama dengan 8 Newton Langsung kita cari FK nya ya FK sama dengan Normal Kali 8 Miuk nya 0,25 Berarti FK nya Kita dapatkan sebesar 1 per 4 kali 8 Itu 2 2 Newton Baru kita ke W sama dengan Delta EM Oke W nya disini Berarti W sin 37 Jangan dimasukkan ya Karena itu Gaya konservatif Kita hanya masukkan FK Dan karena FK Menghambat arah gerak benda Kita kasih tanda negatif Berarti Min FK Dikali S Sama dengan Delta EM Delta EM itu berarti Misalkan yang bawah ini Kondisi 1 Yang atas ini Kondisi 2 Maka EM 2 Min EM 1 Atau langsung kita jabarkan EK2 Plus EP2 Dikurangi EK1 Plus EP1 Min FK nya 2 Dikali S S dicari ya Jadi min 2S Sama dengan EK2 Nah waktu di atas Ceritanya disini kan jarak maksimum Artinya balok ini bergerak ke atas Kemudian jatuh lagi Nah pada saat maksimum Atau pada saat mau berbalik arah Berarti kan Gak ada kecepatan Gak ada kecepatan Ya sudah EK2 nya 0 Plus EP2 EP2 disitu berarti kan M G H2 Ya H2 kan ini kan Ketinggian H2 Nah tapi disini H2 dan S ini Kita harus substitusi Kita kan mau mencari S Kalau H2 gak tau S gak tau Terus gimana Gini kita buat persamaannya ya Kita lihat segitiga siku-siku ini Ini kan 37 derajat S itu miring H2 itu depan Kita pake depan sama miring Atau kita pake sin Sin 37 derajat Sama dengan H2 per S Gitu kan ya Sin 37 itu 3 per 5 Atau 0,6 S sama dengan H2 per S S nya kita pindah ke kiri Berarti 0,6 S sama dengan H2 H2 nya langsung diganti 0,6 S Oke Min EK1 EK1 waktu dibawa berarti Setengah M V1 nya kita pake V aksen Ya V1 dibawa ini Sama dengan kecepatan Sesaat setelah tumbukan Karena dari sini ke sini Kan licin bidang datarnya Berarti tidak ada Energi yang hilang Kecepatannya tidak berkurang Berarti Disini kita bisa masukkan V aksen Kuadrat Plus EP1 Satu kan dibawa Berarti 0 Oke Jadi Min 2 S sama dengan Ini 0 plus Jangan gak usah dianggap ya Langsung M N nya kan 1 kilo Kan masa gabungan ya Berarti 1 kali 10 Dikali 0,6 S Dikurangi Setengah Dikali M 1 Dikali V aksen Berarti 4 Kuadrat Langsung aja 16 Coret Coret 8 Jadi Min 2 S sama dengan 1 kali 10 10 kali 0,6 Ya 6 Berarti 6 S Min 8 6 S pindah ke kiri Berarti Min 2 Min 6 Min 8 S Sama dengan Min 8 Ya sudah Berarti S nya Min 8 per Min 8 Atau 1 1 meter Jadi kita dapatkan Jarak maksimum yang ditempuh oleh Balok diukur dari dasar bidang miring Adalah 1 meter Oke Jadi disini 3 soal yang saya berikan ini Cukup kompleks ya Di soal yang pertama itu Ayunan balistik itu Ada HKM Kemudian dilanjutkan HKEM Di soal yang kedua HKM Ada HKEM Terus ada juga gerak parabola Di soal yang ketiga HKM dilanjutkan Hukum Newton Terus pakai W sama dengan Delta EM Jadi meskipun Babnya ini momentum impuls Bisa dihubungkan Dihubungkan ke hukum Newton Maupun ke usaha energi Atau bisa juga ke gerak parabola Jadi kalian harus siap Dengan semuanya Ngerti ya Kalian sudah pernah mempelajari Materi itu Jadi soal-soal disini Juga bisa dihubungkan Dengan materi Di bab-bab sebelumnya Oke Oke sekian untuk video kali ini Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini Bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik Bisa kalian tulis di kolom komentar Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton